Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak Dimas Game Privat Kita akan membahas kembali ya untuk persiapan kalian menghadapi ujian mandiri undip ya tahun 2024 Besok banget ya nih deh ya, ini adalah hamil 1, besok kalian mulai melaksanakan ujian mandirinya Semangat ya deh ya, semoga kalian semuanya sukses Ini adalah PR untuk soal kemarin ya deh ya, untuk bagian penawaran umum apakah sudah mengerjakan Ya, kita akan jawab bersama-sama ya 2 per 5 kg ya, berarti kan 2,5 kg berbanding, berarti kan dibagi ya dengan 3 per 5 oz Nah, tapi hati-hati ya deh ya, ini kg, ini oz, berarti ada harus tahu dulu 1 kg itu berapa oz Ya, 1 kg itu kan 10 oz ya, maka nanti kayak gini, 2 per 5 saya kali dengan 10 Nah, ini satuannya sudah oz, untuk yang bagian bawah juga satuannya sudah oz ya, 3 per 5 oz Nah, oznya boleh kita coret Ya, ini berarti kan 20 per 5 ya, maka nanti 20 per 5 dikali dengan 5 per 3, kan coret-coret Jadi, perbandingannya adalah 20 per 3 Kita cari yang perbandingannya 20 per 3 Oke ya deh ya, yuk kita lihat yuk Ini 20 kg sama gram ya, ingat, kg ke gram itu dibagi dengan, eh dikali dengan 1000 Saya coba kerjakan yang poin B ya, maka nanti 20 kg jadiin gram, 1, 2, 3 Dibagi dengan ini ya, 3000 ya, 3, 1, 2, 3 Coret-coret, ini perbandingannya adalah 20 per 3 Sama ya deh ya, udah gitu jawabannya adalah poin B Oke ya, lanjut ya, kita masuk ke PK ya Ini adalah beberapa latihan untuk menuju besok web undip ya Ini PK Jangan lupa simak kembali video kakak sebelum-sebelumnya ya deh ya Karena kita tidak tahu tipe soal yang keluar itu diambil dari yang paket mana Semoga ada banyak yang nyantau ya, tipe soalnya Terulang lagi ada yang sama, ataupun mirip ya Oke, nomor 1 Akar 3 dari 16 16 akar 3 Nah ini mintanya bilangan pokoknya 2 tuh 16 itu kan 2 pangkat 4 Begitu ya 2 pangkat 4 Kalau akar itu pangkatnya jadi 1 per Karena akar 3, maka jadi 1 per 3 Maka jawaban yang tepat itu adalah 2 pangkat 4 per 3 Gitu deh Jawabannya mana? Jawabannya adalah poin D Lanjut ya, nomor 2 Diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 Dengan XY sama dengan 4 X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 12 Bila X dan Y adalah bilangan bulat, tentukan X min Y Oke, gimana ini deh? Saya buat kayak gini aja ya X kuadrat plus Y kuadrat Coba kayak gini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 Sama persamaan ini X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 12 Gitu kan? Boleh dong kita hilangkan X-nya aja Nih, hilangkan Y kuadrat min min Y kuadrat Itu kan jadi 2 Y kuadrat Sama dengan 8 dikurangi 12 Itu kan min 4 ya deh Nah ini tidak memenuhi Kenapa tidak memenuhi? Karena Y kuadrat nilainya adalah min 2 Min 4 dibagi 2 Ya, jika angka dikuadratkan itu gak mungkin nanti hasilnya negatif ya Karena Y sama dengan akar dari min 2 Ini tidak ada Maka jika ada yang menggunakan cara seperti ini Ini tidak benar ya Lalu caranya bagaimana mbak? Kita coba ya X kuadrat ditambah Y kuadrat Saya ambil dari tipe soal kayak gini X plus Y dikuadrat ini Itu jadi apa? Kan jadi X kuadrat Ditambah Y kuadrat Ditambah 2XY Ditambah 2XY Gitu kan? Nah X kuadrat ditambah Y kuadrat Itu kan nilainya berapa? 8 Ditambah 2XY nya berapa? X Y nya adalah 4 Oke Maka nanti 8 ditambah 2 kali kan 4 itu 8 Jadi jawabannya adalah 16 Maka nanti kita peroleh X ditambah Y Sama dengan plus minus akar 16 Ya Ini kuadratnya hilang Ini jadinya plus minus akar Ya kedua ruas kita akar Maka nanti X plus Y itu nilainya adalah plus minus 4 Oke Nah selanjutnya kita akan substitusikan ke persamaan ini Jika ada X kuadrat min Y kuadrat X kuadrat min Y kuadrat Kita bisa jabarkan jadi kayak gini X plus Y Dikali X min Y Nah ini penjabarannya X kuadrat min Y kuadrat itu nilainya 12 Kita masukkan angka 12 Sama dengan X plusnya pakai apa mbak? Misalkan saya pakai plus 4 dulu ya Kita coba dulu 4 Maka dikali dengan X min Y Yuk maka ketemuan nilainya X min Y X min Y nilainya 12 dibagi 4 3 Oke sampai sini paham? Ya jawabannya 3 Berarti 3 atau min 3 Kan bisa juga saya ambil ininya min 4 Ya mudeng ya Berarti 3 atau min 3 Jawabannya C Bisa lanjut ya Ke toal nomor 3 Luas layang-layang sebesar 162 cm Jika salah satu diagonalnya adalah 18 cm Tentukan panjang diagonal lainnya Luas layang-layang itu rungusnya apa? D D1 dikalikan D2 dibagi dengan 2 Nah ternyata luasnya adalah 162 Diagonal satunya adalah 18 Diagonal lainnya tidak tahu Kita bagi dengan 2 Oke ya 18 dibagi 2 itu adalah 9 Maka nanti nilai D2 adalah 162 Kita bagi dengan 9 Oke Maka nanti nilai D2 adalah 16 dibagi dengan 9 itu adalah 1 Ya dik ya 16 kurangi 9 itu berapa? 7 ya Maka 72 dibagi 9 itu adalah 8 Jawabannya 18 Jawabannya E Nomor 4 Apabila perbandingan X dan Y adalah 2 Banding 5 Oke X banding Y itu adalah 2 banding 5 Selanjutnya X ditambah Y X ditambah Y Oh ternyata X ditambah Y Sama dengan 70 Pertanyaannya Tentukan nilai dari 6X dikurangi 1 per 5Y Oke ya Kita buat yang ini dulu Nah kita boleh kalikan silang ya Maka nanti 5X sama dengan 2Y Oke Atau saya buat disini X sama dengan 2 per 5Y Saya buat kayak gini 2 per 5Y Sampai sini Paham? Paham ya? Lalu saya akan substitusikan ke sini X nya saya ganti 2 per 5Y 2 per 5Y ditambah dengan Y Nah Y ini kan artinya 1 Karena penyebutnya 5 Saya buat menjadi 5 per 5 Ingat ya 5 per 5 itu 1 Sama aja Maka 5 per 5Y Sama dengan 70 Oke ya 2 ditambah 5 itu adalah 7 Maka nanti sini 7 per 5Y Sama dengan 70 Gitu ya deh 70 bagi 7 itu adalah 10 Maka nanti nilai Y adalah 5 kali 10 Itu 50 Ketemu nilainya Y Nanti nilainya X ketemu ya Kita bisa mencari X Nilai X itu adalah 2 per 5 dikali Y Oke 50 dibagi dengan 5 itu adalah 10 10 kalikan 2 adalah 20 Ketemulah X dan Y nya Yang ditanya itu apa? Yang ditanya 6X min 1 per 5Y Oke ya 6 dikali dengan X nya itu 20 Dikurangi 1 per 5 Dikali dengan 50 Oke 6 dikalikan 2 itu 12 120 dikurangi 50 bagi 5 adalah 10 Jawabannya 110 Pasti kalian bisa Adik mau mencoba terlebih dahulu Boleh ya adik ya silahkan ya Kita lanjut ya ke soal nomor 5 2 buah bola berdiameter 4 dan 8 Tentukan perbandingan volume kedua bola Ingat volume bola itu apa sih? Saya anggap ini adalah V1 banding V2 ya Ini berarti bola ke 1 Ini bola ke 2 Apa rumusnya volume bola? 4 per 3 P R pangkat 3 Ini rumusnya Nah ini berarti sama aja ya 4 per 3 P R pangkat 3 Ini boleh kita coret 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 Berarti bersisa R pangkat 3 Oke ya Ini berarti 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 Paham ya? Nah Kayak gini Nah dibagi dengan 8 pangkat 3 8 Kalikan 8 Dikalikan 8 Oke 4 hilang Lili sisa 2 4 hilang Sini sisa 2 4 hilang Sini sisa 2 Maka jadinya 1 per 2 Kalikan 2 Kalikan 2 Adalah 8 1 banding 8 Pasti bisa Ingat ya Simak kembali video kata Untuk PK Yang sebelum-sebelumnya Ya adik ya Semangat ya adik ya Sebuah mesin cetak Mampu mencetak 100 lembar foto Per menit Jika setiap 5 lusin Ingat ya 1 lusin itu 12 Ya Berarti kalau 5 lusin Maka 12 Kalikan 5 Itu berapa adik? 60 Ini berarti Jika setiap 5 lusin foto Dikemas dalam 1 kotak Berapa kotak yang dapat dihasilkan Jika mesin tersebut Bekerja selama 1 jam Oke ya adik ya Yuk 1 jam itu Berapa menit? 60 ya adik ya Iya Berarti kan setiap menit Itu dapat 100 lembar Berarti kalau 1 jam Berapa lembar? Kita buat disini 1 jamnya adalah 60 menit Berarti nanti 60 Saya kali dengan 100 Karena setiap 1 menit Dapat 100 lembar ya Maka mendapatkan 6000 lembar Untuk 1 jam Sampai sini paham ya? Oke Selanjutnya Jika setiap 5 lusin Itu dikemas dalam 1 kotak Nah ini ya 5 lusin itu artinya 60 ya Berarti ada Setiap 1 kotak Itu 60 lembar Berarti banyak kotak Tinggal dibagi ya adik ya Maka banyak kotak yang dibutuhkan Adalah Aduh ini Bulpenya Mulai Minta istirahat Jadi kita dibuat yuk Maka kita menghasilkan 60 lembar Setiap kotak itu terisi 60 lembar Oke Coret-coret Coret-coret Jawabannya adalah 100 Kita membutuhkan 100 kotak Bisa ya Oke next Nomor 7 Jika luas persegi Sebesar 144 Ini persegi Oh ya Oke ya Luasnya itu adalah 144 cm Persegi Maka keliling lingkaran Apa rumusnya Keliling lingkaran Rumusnya Keliling lingkaran Itu adalah 2PR 2PR Oke Nah berarti kita butuh mencari jari-jari lingkaran dong Nah adanya diketahui Luas persegi Kita punya rumus ya Apa rumusnya Luas persegi Itu rumusnya kan S dikalikan S S dikalikan S Berarti kan 144 Sama dengan S kuadrat Maka nanti S nya berapa deh S nya itu adalah 12 ya Eh sorry Kita ketemu S nya 12 12 itu mana 12 itu ini Sama ini Berarti belum ketemu jari-jarinya Gimana nih Nah saya buat kayak gini ya Ini adalah titik pusat lingkaran Jari-jari Otomatis kan ini kesana Itu kan dikatakan jari-jari Ya ini adalah jari-jari Ini juga ini kesini kan dikatakan jari-jari Nah kayak gitu Maka saya akan mencari panjang ini dulu Ya Kalau ini 12 Nanti sini nya juga 12 Ya boleh pakai secara cepat Maka nanti sini nya adalah 12 akar 2 Ya Jika adek besok ketemu dengan tipe soal seperti ini Jika ini A Ini A Maka nanti sini A akar 2 Oke ya Paham ya Tapi A akar 2 adalah diameter nih Ini ya diameter lingkaran Oke berarti saya pakai rumus kayak gini aja 2 kali kan R itu kan dikatakan diameter juga ya Maka saya buat pakai rumus P kali D saja Oke ya Berarti P diameternya berapa deh Diameternya 12 akar 2 Gitu Jawabannya 12 akar 2 P Bisa ya Oke next kita masuk ke soal nomor 8 Diketahui operasi bilangan X Kres Y Kres ini ya Kres Z Ternyata kayak gini penyelesaianya Nah maka ini nilai P Ini adalah nilai Q Hubungan yang tepat itu apa Nah P nya Berarti kan artinya X nya itu adalah min 4 Kita masukkan serungus ini Ya Kan ini sama dengan ini Oke ya Saya akan mengerjakan untuk yang P dulu ya X nya adalah min 4 Maka nanti Min 4 kuadrat Ditambah dengan Y Y nya mana Y nya itu adalah min 2 Oke Maka ditambah dengan min 2 kuadrat Lalu dikurangi dengan 5 Z nya itu adalah 9 Oke Yuk Ini berarti 16 Ditambah dengan 4 Dikurangi 5 kali kan 4 Itu adalah 45 Ya 16 tambah 4 itu adalah 20 20 dikurangi 45 Jawabannya Negatif 25 Ini nilainya P Nah sedangkan ini adalah Q Maka hubungan yang tepat itu adalah P Lebih besar dari Q Semangat ya Jawabannya C Next Kita masuk ke soal nomor 9 Persamaan garis yang melalui Titik P 3,2 Dan sejajar dengan ini Oke ya Kalau mencari persamaan garis linier Itu rumusnya apa D Y Min Y1 Sama dengan M X Min X1 Begitu ya Oke Yuk Maka nanti Y Min X1 Y1 nya mana Ini Ini X1 Ini Y1 nya Y1 nya berarti 2 Nanti sini X Min X1 nya itu ini D3 Nah gradient nya mana Oh ternyata sejajar Kalau sejajar artinya Gradient nya Sama Kalau tegak lurus Nanti gradient 1 Kalau tegak lurus ya Maka nanti gradient 1 Dikali dengan gradient 2 Sama dengan Min 1 Oke ya Nah ini gradient nya berapa Gradient nya adalah Min 4 Ingat ya Persamaan Y Sama dengan M X Plus minus C Ini berarti gradient nya Ini udah dikatakan gradient Maksud gradient nya Min 4 Ya kita masukkan Sini Min 4 Oke ya Maka nanti Y Min 2 Sama dengan Ini kita kalikan pelangi nih Min 4 X Min 4 Kalikan Min 3 Itu adalah plus 12 Oke Maka nanti Y sama dengan Min 4 X Ini min 2 Pinjar ruas ya Jadi plus 2 ya Nanti sini plus 14 Ya Min 4 X Ditambah 14 Oh ini jadikan 1 ruas Maaf maaf Yuk maka nanti Setara dengan apa Y Plus 4 X Kita pinjakan ke sana Semua Min 14 Sama dengan Enhold Apa Y Mana-mana Ini Berarti Plus 4 X Mana ya Y Plus 4 X Min 14 Jawabannya A Oke ya Kita lanjut nomor 10 Adi mau mencoba terlebih dahulu Silahkan ya Nomor 10 Kita gunakan sebagai PR Nanti kakak bahas ya Kakak bahas di pertemuan selanjutnya Untuk PM Nanti kita akan upload untuk PM Semangat ya Oke Jangan lupa video kakak sebelumnya Kalian simak ya Untuk belajar kalian menghadapi UM undi Ya silahkan dicoba ya Assalamualaikum Om